Intro Pasangan ganda putra Indonesia Markus Merandigidon bersama Kevin Sanje Tsukomojo harus buas menjadi runner-up BF World Tour Final 2021 Markus Kevin gagal menjadi juara setelah kalah rubber game dari Takara Hoki bersama Yugo Kapayashi dari Jepang pada final BF World Tour 2021 Minggu 5 Desember 2021 Berlaga di Manggapura Hall The Westin Resort Nusa 2 Bali Markus Kevin kalah 16-21, 21-13, dan 17-21 Dari Hoki Kapayashi dalam tempo 61 menit dengan hasil ini Indonesia dipastikan tanpa gelar juara di BF World Tour Final 2021 Namun guys sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa jangan lupa untuk terlebih dahulu klik like, subscribe, serta nyalakan lonceng Biar kalian enggak ketinggalan berita terbaru lainnya mengenai badminton Indonesia Markus Kevin akhirnya mengakhiri interval game pertama dengan keunggulan 11-6 Satu smash tajam dari Kevin Sanjaya menghentikan pelawanan Hoki Kapayashi Selepas jeda, Markus Kevin kehilangan dua angka beruntun Mereka tak bisa mengembalikan smash bertubi-tubi dari ganda Jepang Skor berubah menjadi 11-8 Namun rentetan poin Hoki Kapayashi dihentikan dengan satu jumping smash Kevin yang mendarat telak di bidang permainan lawan Skor menjadi 12-18 Sempat terjadi rally sampai 29 pukulan saat kedudukan 13-11 Namun rally itu berakhir setelah Markus Kevin gagal mengembalikan sembaran Hoki Kapayashi Skor berubah 13-12 Menjelang poin-poin kritis, Markus Kevin banyak menerima kanan dari Hoki Kapayashi Mereka balik tertinggal 15-17 Beberapa kali serangan-serangan Hoki Kapayashi tak bisa dikembalikan dengan sempurna oleh Markus Kevin Laju poin Markus Kevin terhenti di angka 16 Sedangkan Hoki Kapayashi bisa mencapai poin 21 lebih dulu pada game pertama Pada game ketua pertandingan berjalan ketat sejak awal hingga terjadi skor imbang sampai 3-3 Namun, Markus Kevin malah kehilangan beberapa poin setelah itu yang membuat mereka tertinggal 4-6 dari Hoki Kapayashi Markus Kevin bisa bangkit dan menambah 7 angka beruntun Mereka pun berbalik unggul 13-6 atas Hoki Kapayashi pada interval game kedua Poin terakhir, didapatkan ganda Indonesia lewat smash tajam Markus Munanigidon di depan net Selepas jeda, Markus Kevin dan Hoki Kapayashi terlibat rally panjang saat kedudukan 12-7 Rally berakhir karena pukulan keberuntungan ganda Jepang Yang menyentuh bagian atas net sebelum jatuh di bidang permainan Minions Setelah itu, Markus Kevin bisa menambah beberapa angka saat unggul 16-8 Markus Kevin sempat melepas 3 angka beruntun ke lawan Sehingga, jarak poin mereka dengan Hoki Kapayashi menyempit jadi 16-11 Namun, rentetan poin Jepang bisa dihentikan dengan 1 smash tajam Markus Munanigidon Skor pun berubah jadi 17-11 Keunggulan itu pun mampu dijaga Markus Kevin Hingga akhirnya, mereka mampu memenangi game kedua dengan skor 21-13 Laga itu pun dilanjutkan ke game ketiga Pada game penentuan, Markus Kevin memulai laga dengan kurang baik Mereka langsung tertinggal 0-6 dari ganda putra Jepang Satu sambaran di depan net dari Markus Munanigidon akhirnya menghentikan rentetan poin Hoki Kapayashi Skor berubah menjadi 1-6 Markus Kevin berupaya mengejar ketertinggalan dari Hoki Kapayashi Mereka mendekat saat kedudukan 8-10 Pada interval game ketiga, Markus Kevin tertinggal 8-11 dari Hoki Kapayashi Tetapi sinyal kebangkitan semakin kuat Selepas cedah, Markus Kevin terus menambah angka hingga akhirnya mereka bisa menyamakan kedudukan 14-14 Dan bahkan berbalik unggul 15-14 Poin terakhir, ganda putra Indonesia didapat lewat smash tajam Kevin Sugomujo Yang tak bisa dikembalikan dengan sempurna oleh Hoki Kapayashi Namun, menjelang akhir game ketiga, Markus Kevin melepas beberapa poin ke lawan Sehingga mereka berbalik tertinggal 16-18 Markus Kevin akhirnya harus kalah 17-21 dari Hoki Kapayashi pada game ketiga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!